Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Hardi Kreasi Channel Channelnya Tutorial dan Ide Kreatif Di video kali ini Saya akan membagikan tutorial Atau pengalaman Fokusnya untuk pemula Yaitu bagaimana caranya Mengubah lampu taman Atau lampu teras rumah Menjadi lampu yang cerdas Atau lampu yang canggih Sehingga kita tidak perlu lagi Tekan saklar Setiap pagi dan sore Untuk menyerangkan dan mematikan Lampu taman Atau lampu teras Oke Bagaimana Caranya Caranya Simak video ini sampai habis Agar tidak gagal paham Baiklah kita mulai Disini saya memberikan Contoh Atau memberikan simulasi Disini Lampu indah sebagai Lampu taman Atau lampu Tiras di rumah kita Dan di sebelah sini Ini adalah Instalasi di dalam rumah kita Dan ini saklar Ini adalah Saklar yang kita Gunakan untuk Setiap hari mematikan Atau Menyalakan Lampu Nah Disini Kita mulai Kita Saya menggunakan Atau saya menggunakan Sebuah komponen Yang sudah tidak asing lagi Yaitu yang Bernama Photo Contour Atau Photocell Sebenarnya ini adalah Sudah Apa Produk lama Yang baru itu Sudah Kemasan yang baru Bahkan Menggunakan Internet Bagi yang Tidak punya modal besar Atau Dana Sedikit Kita bisa menggunakan Photocell Atau Photo control Ini Harganya Hanya sekitar Rp25.000 Kurang lebih Yang bisa dibeli Di toko Listrik Atau Toko Listrik Atau Juga Di Toko Online Di Disini Dalam Dalam Foto control Ini ada Tiga Kabel Yang Di sini ada Pertunjuknya Ini ada Kabel Merah Untuk Beban Atau Kelampu Kabel Putih Ini adalah Untuk Netral Kemudian Kabel Hitam Untuk Pain Atau Kesumber Bagaimana Cara Pemasalnya Sebelumnya Jangan lupa Untuk Memasang Ini Harus Menon Aktifkan Atau Mematikan Sumber Restrik Yang Ada Di Rumah Kita Jadi Saya Misalkan Ini Saya Pas Saya Cabut Jadi Kalau Di Rumah Kita Kita Harus Mematikan MCB Yang Ada Di Rumah Kita Sehingga Nanti Aman Sehingga Kita Mematikan Atau Menyalakan Sakar Ini Tidak Baya Tidak Ada Lagi Nyal Oke Kita Lakukan Bagaimana Memasang Ini Sensor Ini Ke Ranggan Ini Oke Kalau Sudah Jakin Sumber Restrik Kita Mematikan Kita Masang Ini Cukup Mudah Jadi Kita Tinggal Kabel Yang Ada Yang Menyambung Ke Lampu Apa Itu Lampu Teras Atau Lampu Taman Kita Potong Disini Kita Matikan Subhan Kita Potong Potong Disini Atau 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 Gunting Saja Sebenarnya Kalau Yang Bagus Kita Pake Alap Tang Potong Atau Tsehen Kepas 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 付 Dari Tengg... Satu-satunya cukup. Nah, setelah kita pisah, maka kita tinggal memasang komponen sensor cahaya atau foto sel ini di pengantar-pengantar ini atau di kabel-kabel ini. Sesuai dengan petunjuk yang ada di bodi dan foto sel. Cara yang sangat gampang sekali. Ini kita, ini yang merah ke beban atau kita kasih ke lampu. Lalu kita sambung. Yang merah ke lampu. Lalu tekan. Kita sambung dulu. Kita nanti kita instalasi. Kita yang kita sambung. Ini adalah yang fasa. Yang hitam kita sambung. Yang merah. Ini merah saya anggap yang fasa. Kemudian yang kabel butang yang kita anggap netral kita jadikan satu. Satu. Juga dengan kabel putih yang netral. Tadi kan satu. Lampunya cukup begini. Kita selasih lebih dulu. Kita selasih lebih dulu. Biar aman. Sudah terisolasi. Sudah terisolasi. Penjambungan sudah selesai. Hanya kita coba. Nah, kita pilih posisi kabel gantian. Selanjutnya kita coba. Kita hidupkan kembali MCB yang sudah dirimah. Di sini kita memakan saklar kita. Kita matikan. Sekarang. Sekarang kita hubungkan ke stafon. Sekarang kita coba. Sekarang kita on-kan. Nah, ini siang hari. Dan RDR kena sinar. Maka lampu tidak menyala. Sebenarnya kita anggap posisi. Posisi situasi pada malam hari. Ini kita tutup RDR-nya. Seolah-olah sudah malam hari. Ternyata menyala. Berarti saat malam hari. Lampu. Waktu manis menyala. Kemudian kita. Sumbah mangkang. Saat pagi hari. Kita. Ambil. Penutupnya. Ini seolah-olah. Sudah pagi hari. Apakah lampu menjadi padam. Secara otomatis. Ternyata. Setelah beberapa detik. Lampu. Mati. Berarti. Erangkan sudah. Sudah. Secara otomatis. Sekarang kita ulangi lagi. Saat malam hari. Kita tutup. Seolah-olah. Sudah malam hari. Nah. Ternyata langsung padam. Langsung menyala matut saya. Berarti. Berarti. Erangkan bekerja secara. Normal. Atau berhasil. Sekarang kita. Ngomongan pagi hari. Kita. Lepas. Tutupnya. Kita tunggu. Ternyata mati. Berarti. Erangkan yang kita buat. Adalah. Berhasil. Dan lampu taman ini. Menjadi. Cerdas. Demikianlah. Tutorial yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan berbohon maat. Sampai jumpa. Di tutorial. Yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.